Halo fans teknik audio semua Selamat Beraktifitas selamat Ya semoga sehat semua ya Kali ini kita coba untuk Bicara soal IC reverb IC delay IC echo Ya jadi semua IC-IC tersebut Pada dasarnya adalah Bekerja untuk suatu hal yang sama Cuma perbedaannya nantinya Tingkat Delaynya Bucket bracket Array stage nya itu ya Berapa kali Atau juga nantinya tergantung Kepada kualitas Kerja Ya Artinya Yang Stage Array nya Banyak ya Lebih dari 2000 Tingkat Atau Lebih dari 2000 kali Kalau pada digital ya Itu nantinya akan Mempengaruhi Mempengaruhi Kualitas Daripada Pengulangan Eko Ataupun Delay Yang dilakukan oleh Oleh unit Di dalamnya Jadi di dalam perut Chip tersebut Atau IC tersebut Ya Macam-macam Ya Jadi sekarang kita Kita Kenal dulu Jenis kerja Ya Jenis kerja Jadi Apapun namanya Proses Audio Di dalam teknik Elektronika itu Terbagi dua Ya Ada prosesnya Secara analog Ada prosesnya Secara digital Kalau analog Itu Mempergunakan Perangkat Ya Yang sangat banyak Ya Jadi Tingkat-tingkatnya Atau modul-modul Kerjanya Blok-blok kerjanya Itu sangat banyak Ya Makanya Kalau Chip Atau proses analog Itu Dikatakan Sebagai The best Ya The best Dalam hal apa Dalam hal Linearitas Dalam hal Naturalisme Dalam hal Alami Daripada Proses Bunyi Ya Sementara Kalau Proses Digital Itu Di dalam Sistemnya Itu Terdapat Namanya RAM RAM Itu Untuk Memori RAM Itu Bisa Dikontrol Mau Ngapain Aja Tergantung Dari Programmer Apakah Dia Membaca Dan Mengingat Apa Yang Sebelumnya Masuk Dan Kemudian Mengulang-ulangnya Atau Kemudian Menghapusnya Atau Dan Lain-lain Pekerjaan Yaitu Tergantung Preset Dari Programmer Nah Persoalannya Tunggu dulu Bukan Persoalan Jadi Kalau Proses Digital Itu Lebih Simple Dibandingkan Proses Sistem Analog Perangkatnya Lebih Sedikit Karena Dia Mengandalkan Itu Tadi Yang Namanya RAM Nah Ya kan Jadi Semua Preset Preset Atau Perintah Kerja Itu Disimpan Di Dalam Banking Ya Berupa Memory Di Dalam Chip Tersebut Sehingga Perangkat Perangkat Kerjanya Itu tidak Banyak Artinya Satu Blok Saja Itu Bisa Dipakai Berkali-kali Untuk Kerja A Misalnya Kerja B Kerja C Dan Lain Sebagainya Jadi Perintah Kerjanya Tergantung Dari Preset Dan Disitu Ada Memory Yang Bisa Merekam Artinya Kerja Yang Ragam Pertama Direkam Nanti Disimpan Begitu Seterusnya Ya Jadi Boleh Dikatakan Proses Digital Itu Perangkatnya Lebih Minimalis Makanya Dikatakan Proses Digital Itu Efisien Biaya Produksi Bisa Ditekan Sangat Banyak Sekali Ditekan Sampai 80% Artinya Apa Kalau Yang Tadinya Misalnya Satu Unit Barang Itu Secara Analog Dibuat Modalnya 1 Juta Nah Dengan Proses Digital Bisa Dibuat Biaya Produksinya Cuman 100 Ribu Atau 200 Ribu Ya Nah Sekarang Ada Satu Masalah Di Dalam Proses Digital Yang Makanya Dikatakan Dia Bukan The Best Apa Itu Jadi Di Dalam Proses Digital Itu Kan Sinyal Sinus Sinyal Analog Yang Alami Itu Ya Itu Terlebih Dahulu Dirubah Dulu Bentuknya Menjadi Seperti Anak Tangga Atau Gelombang Blok Ya Dirubah Jadi Satu Sinyal Sederhana Dari Sinus Itu Bisa Terdiri Dari 5.000 Sampai 8.000 Anak Tangga Ya Nah Jadi Bentukan Anak Tangga Anak Tangga Itulah Nantinya Yang Akan Membentuk Mirip Sinus Aslinya Nah Sekarang Persoalannya Itu Nama Alat Untuk Merubah Dari Gelombang Sinus Menjadi Gelombang Blok Itu Ya Di Dalam Setiap Alat Digital Itu Disebut Analog To Digital Comperter Nanti Di Pintu Terakhir Setelah Prosesnya Semua Selesai Dikembalikan Lagi Menjadi Gelombang Analog Ya Oleh Blok Ad Analog To Digital Comperter Tersebut Namanya Alat Alat Tersebut Merangkap Digital To Analog Comperter Jadi Makanya Dinamakan AD Strip DA Comperter Nah Sekarang Proses Yang demikian Satu Sinyal Sinus Padahal Musik Alami Itu Terdiri Dari Jutaan Gelombang Sinus Per detiknya Ya Itu Tidak mungkin ADDA Tadi Untuk Mengerjakan Semuanya Ya Jadi Yang namanya Timbre Atau Karakter Atau Ciri-ciri Alami Dari Suatu Bunyi Itu Harus Dihapus Dulu Dipilter Dibuang Nah Kira-kira Ada Gambaran Kan Kenapa Banyak Musisi Atau Orang-orang Audiopil Ya Yang Menyukai Bunyi Natural Itu Tidak Menyukai Proses Digital Katanya Itu Tidak Berjiwa Nah Itulah Yang Saya Maksud Yang Telah Dibuang Oleh ADDA Komperter Tersebut Di Setiap Proses Awalnya Adalah Jiwa Jadi Jiwa Itu Harus Dibuang Ya Harus Dibuang Untuk Memudahkan Kerjanya Kerja Prosesnya Secara Keseluruhan Ya Ada lagi Hal lain Ya Walaupun Sudah Dibuang Timbre Yang Berupa Rumput-rumput Halus Itu ya Di Dalam Sinyal Alami Itu ya Dibuang Agar Yang Tinggal Itu Cuman Sinyal Utama Ya Tanpa Karakter Jadi Sinyal Dasar Namanya Nah Sekarang Dalam Satu Detik Saja Sinyal Analog Itu ya Ada Jutaan Ya Di dalam Komposisi Musik Misalnya Ya Itu ada Jutaan Setiap Detik Ya Nah Sekarang Dalam Proses Merubah Dari Bentuk Sinyal Sinus Tadi Menjadi Blok Ya Itu Nantinya Di dalam Proses Digital Itu Ya Dia kan Canggih Itu Prosesnya Canggih Bisa Merekam Bisa Memori Bisa Apa Ya Cuma Anda bisa Bayangkan Pakai Nalar Pakai Logika Ya Gelombang Asli Yang Random Begitu Ya Itu Harus Dibagi-bagi Ya Satu Ampli Tudo Itu Menjelang Naik Misalnya Nah Itu Harus Ada Disitu Sekitar 3000 Anak Tangga Ya Entah Benar Entah Enggak Posisinya Nah Itu Nanti Kita Bahas Ya Karena Kenapa Karena Setiap Proses Digital Itu Nantinya Juga Disertakan Namanya Itu Koreksi Kerja Setiap Detik Itu Yang Kebanyakan Dirahsiakan Oleh Pabrik Pabrik Alat Digital Yang Kelas Menengah Kebawah Agar Apa Agar Konsumen Tidak Mengetahui Seberapa Jauh Kualitasnya Kenapa Begitu Karena Begini Umumnya Banyak Konsumen Itu Yang Sudah Mengetahui Ya Artinya Kualitas Barang Digital Itu Semakin Bagus Apabila Oversampling Ini Namanya Oversampling Koreksi Itu Namanya Oversampling Setiap Detiknya Itu Berapa Kali Ada Empat Kali Ada Nama Kali Delapan Kali Dan Seterusnya Seterusnya Saya Kasih Tahu Mixing Konsol Digital Yang Oversampling Mencapai 52 Kali Merk Yamaha Itu Harganya Kalau Sekarang Tidak Kurang Dari 5 Milyar Rupiah Tidak Kurang Dari 5 Milyar Rupiah Ada Banyak Lagi Merek Yang Lebih Mahal Lebih Berkualitas Lagi Pokoknya Oversampling Di Kisaran 52 Kali Per detik Itu Artinya Koreksi Diusahakan Setiap detiknya Semakin Sering Agar Kayak Mana Sinyal Asli Sinusnya Di awal Proses Agar Bisa Ditemukan Jangan Sampai Dia Ngacir Jangan Sampai Aslinya Begini Jadinya Begitu Kalau Oversampling Cuma 4 Kali Maaf Bicara Kalau Car Audio Yang Buatan Cina Atau Katakanlah Buatan Mana Enggak Usah Kita Bilang Buatan Cina Dengan Harga Rupiah Satu Juta Kebawah Untuk Di Jaman Sekarang Itu Rata-rata Oversampling Itu Cuma Antara 4 Sampai 6 Kali Ini Fakta Ini Teknik Yang Gak Bakalan Diceritakan Oleh Distributor Atau Fabrik Jadi Semua Orang Itu Disamarkan Dengan Fitur-fitur Ada Bluetooth Ada Sentuh Ini Layarnya Sentuh Jarak Setengah Meter Bisa Disentuh Segala Macam Dan lain Sebagainya Nah Itu Disamarkan Disana Sementara Alat Itu Kan Gunanya Untuk Tata Suara Kita Menginginkan Kualitas Yang Baik Yang Lumayan Tapi Kita Juga Harus Paham Sebagai Konsumen Dengan Uang Cuma Satu Juta Atau Dua Juta Di Jaman Sekarang Di Jaman Artinya Ini Negara Kita Ini Kan Sudah Termasuk Negara Miskin Sejak 20 tahun Lalu Reformasi Dan kemudian Kebijakan Kebijakan Pemerintah Membuat Pabrik-pabrik Yang ada Di Batam Pabrik-pabrik Assembling Barang yang Berkualitas Itu pada Lari Pada Hengkang Masuk Masuklah Misalnya Pabrik-pabrik Yang Katakanlah Yang Menyesuaikan Diri Dengan Ekonomi Indonesia Yang Anjlok Nah Ya Enggak mungkin Pabrik itu Enggak mungkin Membuat Barang Bermutu Barang Berkualitas Kualitas Yang Kayak Mana Kualitas Standar Di Indonesia Atau Kualitas Standar Internasional Iya Kan Nah Jadi Akhirnya Pabrik-pabrik Menyesuaikan Dengan Daya Beli Masyarakat Kita Akhirnya Enggak Mungkin Pabrik Itu Nantinya Barang Cuman Dijual Cuman 500 ribu Atau 1 juta Dia Enggak Mungkin Memakai Teknologi Atau Memberikan Mutu Yang Baik Karena Dia Harus Membayar Sewa Ke Eropa Ke Amerika Sewa Tekniknya Itu Mahal Enggak Mungkin Enggak Mungkin Dia Bikin Barang Dia Modali Misalnya Sampai 5 juta 8 juta Tapi Akhirnya Nanti Dijual Cuman 500 ribu Nah Jadi Kita Pakai Nalar Ya Guys Ya Nah Jadi Itu Tadi Soal Oversampling Ya Nah Disanalah Makanya Kita Katakan Atau Sudah 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 Umum Pendapat Ya Di Dunia Itu Ya Dalam Hal Proses Bunyi Ya Analog Is The Best Katanya Kan Begitu Karena Seperti Yang Sudah Saya Uraikan Tadi Ya Jadi Perangkatnya Itu Kalau Analog Itu Banyak Ya Membutuhkan Cost Product Yang Tinggi Ya Nah Itu Yang Membuat Harganya Mahal Dan Kemudian Prosesnya Itu Semuanya Alami Natural Saya Kasih Tahu Ya Sejak Tahun 90-an Itu Di Masa Sekitar 5 Tahun Setelah Saya Intensif Melakukan Riset Mencari Teknik Yang Belum Ada Di Dunia Itu Tahun 90-an Saya Sudah Paham Apa Itu Equaliser Kenapa Dibuat Orang Equaliser Tone Kontrol Saya Sudah Paham Bahwa Equaliser Itu Cuman Dibuat Karena Ketidak Mampuan Alat Ya Antara Sumber Dengan Ampli Ya Tidak Mampu Nanti Ada Konten Khusus Saya Membahas Apa Itu Semiconduktor Semiconduktor Ya Jadi Semiconduktor Itu Ada Bahan Padat Atau Solid State Ya IC Transistor Yang Jang 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 Yang Yang Apa Semua Yang Bahan Padat Itu Namanya Solid State Ya Sedangkan Semiconduktor Yang Jenis Lain Yang Jenis Pakai Hampa Hampa udara Atau gas Di dalamnya Itu Vacuum Tube Namanya Ya Nah Dua 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 Benda Itu Berbeda Ya Berbeda Kalau Vacuum Tube Itu Bekerja Itu Sangat Linear Ya Sangat Linear Ya Artinya Kalau Bentuknya Itu Seperti Ini Ya Nanti Diproses Diperbesar Jadi 50 Kali Lipat Tetap Bentuknya Seperti Ini Beda Dengan Yang Namanya Transistor Solid State Ya Terserah Apakah Itu Spesifikasinya Itu Hi-Fi Super KW1 KW17 Terserah Jadi Ada Definisi Namanya Itu Di Dalam Teknik Elektronika Ya Yang Namanya Silikon Atau Solid State Ya Itu Ketika Meng-Handle Frekuensi Di Sekitar 1 Kilo Heirs Dia Akan Cenderung Berteriak Artinya Disuruh Dia Berjalan Tiga Langkah Dia Malah Berjalan Tujuh Langkah Dan Lain Sebagainya Disuruh Dia Ke WC Dia Malah Pergi Ke Laut Dan Lain Sebagainya Nah Beda Dengan Pakum Tup Ya Nah Beda Sangat Beda Jadi Disitulah Nanti Saya Bahas Ada Namanya Itu Istilahnya Itu Notch N O T C H Nah Itu Berkaitan Dengan Teriakan Atau Kerja Kerjaan Di sekitar 1kHz Bagi Solid State Nah Itulah Yang Mempengaruhi Nantinya Akhirnya Ketika Misalnya Orang Recording Di studio Rekaman Kita Kemudian Memutar Rekaman Tersebut Dalam Bentuk Apa Gitu Ya Media Player Kita Hidupkan Di rumah Itu Tidak Ketemu Nanti Jadi Untuk Menemukan Harmonisnya Sekedar Saya Garis Bawahi Sekedar Sekedar Nyaman Di telinga Telinga Siapa Nah Itu Telinga Orang Ini Kan Beda Beda Ada Telinganya Itu Yang Menjulang Tinggi Ada Yang Bengkok Kebawah Dan Lain Sebagainya Artinya Selera Orang Ini Kan Beda Beda Ada Yang Demennya Itu Treble Tajam Nyelekit Dia Suka Ada Yang Gak Suka Nah Disitulah Gunanya Namanya Itu Equaliser Atau Tone Control Nah Sekarang Saya Kasih Tahu Orang Orang Audio Peel Itu Menggunakan Perangkat Kelas Satu Basisnya Itu Vacuum Tube Itu Transistor Mereka Tidak Menggunakan Equaliser Tone Control Sama Sekali Gak Ada Ya Jadi Seperti Apa Direkam Murni Seperti Itulah Hasilnya Ketika Didengar Di Lot Speaker Ya Nah Itu Semua Telinga Orang Yang Bengkok Bengkok Tadi Yang Berdiri Misalnya Telinganya Atau Ngadep Kebawah Atau Ngadep Kebelakang Telinganya Seleranya Beda-beda Ketika Mendengarkan Perangkat Perangkat Seperti Mark Intos Martin Atau Mark Levinson Itu Yang Saya Sebutkan Itu Harganya Maaf Ya Ada Yang Mencapai Hampir 2 Miliar Harga Amplitok Ya Makanya Kita Coba Labbrowsing Ya Di Bagian Forum Forum Audio Pil Itu Sistem Audio Sistem Di rumah Mereka Biasanya Berkisar 15 Miliar Sampai 25 Miliar Wallah Wallah Jadi Guys Oke Sekarang Saya Coba Itu kan Artinya Menggambarkan Ya Saya Tidak Ada Maksud Sama Sekali Untuk Merendahkan Apa Yang Kita Pakai Saya Juga Pakai Alat Alat Yang Sederhana Saya Belum Mampu Membeli Perangkat Tabung Ya Nah Tapi Otak Saya Berputar Dari Kecil Dari Dulu Otak Saya Berputar Bagaimana Saya Bisa Merubah Rotan Merubah Akar Menjadi Rotan Nah Artinya Bagaimana Saya Bisa Merubah Barang Barang Yang Kerjanya Itu Tidak Bagus Menjadi Kerjanya Itu Bagus Ya Jadi Sekarang Kita Kembali Ke Sini Ini Nah Untuk IC Echo Atau IC Delay Atau IC Repub Ya Itu Itu Kan Terbagi Ada Yang Jenisnya Itu Chip Analog Ya Nah Itu Harganya Sudah Sangat Mahal Sekarang Kalau Dulu Tahun 90-an Saya Masih Sering Beli Seperti MN 3005 Ya Itu Harganya Cuman 10 ribuan Ya Di Tahun 90-an Kalau Sekarang Harganya Sudah 400an Ribu Ya Jadi Barang Tersebut Menjadi Tidak Banyak Beredar Di Negara Miskin Nah Ini Jadi Kita Kita Harus Paham Saya Memberikan Pemahaman Barang Itu Bukannya Menghilang Bukan Tak ada Lagi Bukan Tidak Diproduksi Bukan Bukan Jadi Banyak Teman Teman Itu Yang Kadang Kadang Ya Saya Tidak Menyalahkan Ya Itu Semua Kan Karena Iklan Iklan Atau Endorse Endorse Jadi Produk Produk KW Makanya Saya Sering Bilang Ya Jika Kita Ingin Menguasai Ilmu Authentic Ya Kita Pelajarilah Dari Browsing Browsing Yang Tepat Ya Jangan Dipengaruhi Oleh Endorse Endorse Barang Produk KW Ya Barang Itu Ada Ya Ada Banyak Cuma Untuk Masuk Ke Indonesia Itu Ya Dikenakan Pajak Yang Sangat Tinggi Ya Sekarang Ada Produk KW Yang Masuknya Itu Hampir Tidak Dikenakan Biaya Cukai Misalnya Yang Datang Dari Cina Ya Itu Fakta Ya Fakta Artinya Sehingga Barang Barang Ini Cina Itu Hebat Cina Itu Bisa Membuat Barang Yang Sangat Bagus Ya Tapi Dia Akan Membangun Bisnis Dunia Bagaimana Untuk Menjajah Dunia Ya Jadi Dia Punya Strategi Strategi Ya Nanti Barang Yang KW7 Dilempar Kesini Kesini Yang KW2 Nah Itu Dibuangnya Dimarketkan Kesini Kesini Nah Kan Begitu Jadi Akhirnya Seperti IC PT 2399 Ya Itu Mereka Para Produsen Itu Bisa Membuat Mutuhnya Itu 12 Macam Ya Nah Dia Kan Jenisnya Itu Digital Ya Jadi Seperti IC FP1 Dari Alesis Ya Itu Termahal Sekarang Untuk Jenis IC Repet Kinerjanya Digital Tapi Ada Plusnya Ya Terutama Plusnya Itu Dalam Hal Oversampling Ya Itu Saja Ya Saya Kasih Tahu Yang Melekat Di Produk Alesis Itu Langsung Dari Fabriknya Berbeda Dengan IC Chip FP1 Yang Diedarkan Secara Lepas Discret Beda Kualitasnya Nah Itu Sudah Itu Permainan Ya Di mana Letak Perbedaannya Ya Di situ Tadi Di Seberapa Banyak Koreksinya Per detik Nah Oke Paham Kira-kira Ya Apa Kaitannya Dengan Kualitas Koreksi Itu Nah Sekarang Kita Pakai Logika Ya Kalau Dikoreksi Misalnya 24 Kali Dalam Satu Detik Ya Itu Nanti Kesalahan-kesalahan Kerja Itu Dikoreksi Sehingga Hasil Bunyinya Itu Akan Lebih Lebih Kalau Kita Menyebutnya Lebih Bagus Ya Padahal Sebetulnya Bunyinya Itu Lebih Konkret Lebih Mirip Dengan Aslinya Mereka Tidak Memperbagus Disitu Cuman Telinga Kita Orang Awam Menyebutnya Bunyinya Lebih Bagus Nah Sekarang Kalau Koreksinya Acak-acakan Misalnya Cuman Enam Kali Setiap Detik Itu Banyak Kesalahan Cacat Fasa Cacat Silang Cacat Harmonik Dan Lain Sebagainya Ya Dibiarin Sampai Keluar Ya Nah Kita Akan Mendengar Sebagai Orang Awam Kok Bunyinya Itu Kok Kurang Bagus Gitu Ya Jadi Makanya Antara Bagus Dengan Tidak Bagus Antara Kualitas Dengan Tidak Kualitas Itu Harus Kita Pilah Di Dalam Teknik Jangan Kita Sama Ratakan Saja Seperti Tadi Saya Bilang Ada Telinga Orang Ini Yang Berdiri Ya Dia Demennya Horek Bunyi Keras Lantang Di Middle Kemudian Treblenya Tajam Nyelekit Itu Yang Dikatakannya Berkualitas Menurut Kriteria Dia Ya Sementara Kalau Kriteria Internasional Itu Ada Kriteria Sound Quality Ada Kriteria Sound Quality Laut Ya Ada Harmonisasi Harmonisasinya Disitu Ada Perbandingannya Ya Artinya Apa Kalau Diberlakukan Standarisasi Internasional Itu Maka Semua Orang Yang Jenis Telinganya Itu Mau Rebah Mau Ngadap Ke Belakang Akan Mengatakan Bunyinya Bagus Paham Kira Kira Ya Nah Kan Begitu Jadi Ya Saya Berharap Agar Masyarakat Tidak Ikut Ikutan Artinya Fanatisme Terhadap Bunyi Bunyi Endorsement Ya Yang Seperti Apa Begitu Ya Jadi Kita Harus Kritis Kita Kritis Itu Artinya Kita Harus Moderat Harus Kritis Harus Harus Sesuai Dengan Sosok Sosok Yang disebut Millenial Jadi Millenial Itu Membandingkan Sesuatu Dengan Yang Lain Itu Harus Selevel Jadi Bukan Dalam Hal Satu Kriteria Aja Misalnya Misalnya Oh Dalam hal Treble Saja Saya Kasih Tahu Bunyi Bass Itu Ada Lebih Sepuluh Macam Saya Berkecimpung Di dalam Hal Bunyi Lebih Empat Puluh Tahun Lama Saya Menelisi Hal Hal Yang Yang Kalau Orang Lain Itu Tidak Bakalan Betah Oke Jadi Itulah Dua Golongan Daripada IC IC Delay Maksudnya Ada yang Bekerja Secara Analog Ada yang Bekerja Secara Digital Sekarang Kita bahas Apa Beda kerjanya Yang Yang Tampak Artinya Nyata Dalam Rangkaiannya Ya kan Ini Kan 2399 IC PT 2399 Itu kan Kategorinya Adalah Delay Digital Kenapa Dikatakan Demikian Karena Di dalamnya Ada Modulator 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 Yang Bekerja Berdasarkan Sampling Rate Istilahnya Ya Ada RAM Ya Ada RAM Saja Itu Sudah Sudah Dikatakan Dia Bekerja Secara Digital Sementara Kalau IC Delay Analog Itu Sama Sekali Tidak Ada Memori Tidak Ada Modulator Ya Itu Transistor Array Ya Untuk Jenjang Jenjang Itu Banyak Sekali Kalau Yang Masa Delay Itu Bisa Sampai Sangat Lama 0,2 Detik Misalnya Itu Transistor Untuk Array Pembalikan Delay Sampai 2000 Lebih 2000 Tingkat Yang Beda Dengan IC Digital Yang Bekerja Bisa Membentuk Pengulangan Sampai 4000 Kali Seperti F1 Dia Tidak Pakai Array Dia Pakai Memory Memory Tadi Disimpan Kemudian Dijedah Disimpan Disimpan Begitu Seterusnya Itu Bedanya Oke Kira-kira Paham Sekarang Dalam Dia Bekerja Ini PT 2399 Harganya Murah Di pabrik Mungkin Harganya Cuma 500 Di toko Menjadi 5000 Kan Begitu Oke Jadi Pabrik Tidak Mungkin Membuat Yang Lengkap Lengkap Fasilitasnya Dan Lain Sebagainya Akibatnya Apa Akibatnya Kita Tidak Bisa Membuat Gain Yang Kuat Tapi Gemanya Cuman Sekali Tidak Bisa Tidak Bisa Karena Semua Sudah Dikontrol Di Dalam Ya Ya Nah Itu Dia Jadi Kalau Kita Tipiskan Gain Ya Akibatnya Delainya Jadi Tidak Kerasa Ya Beda Dengan IC Analog Ya Seperti IC MN Ya Atau SAD Ya Kita Leluasa Kita Bisa Membuat Gemah Yang Kecil Aja Lemah Ya Kita Bisa Jadikan Repeat Itu Satu Kali Tok Jangankan Yang Lemah Gain Yang Kuat Aja Gemah Kita Bisa Membuatnya Cuman Satu Kali Tok Kontulan Nah Itu Implementasinya Eksternal Bisa Kita Lakukan Kalau IC Analog Seperti MN Ya Jadi Total General Makanya Para Fans Teknik Audio Di Indonesia Ya Itu Sangat Sangat Apa Namanya Ya Terjadilah Banyak Diskusi Sana Sini Ya Ada Yang Bilang Itu Harus Pakai 6 IC Ya Deret Deret Baru Bisa Cess Katanya Kayak Alesis Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Ya Tapi Semua Diskusi Muter Muter Jadi Nggak Ada Yang Final Nggak Ada Yang Mampaat Menjadikan Suatu Ketentuan Yang Baku Begitu Ya Nah Jadi Ini Dulu Tahun 2018 Kalau Nggak Salah Saya Habiskan Waktu Satu Tahun Lebih Untuk Menelaah Ya Bagaimana Supaya Saya Bisa Menghandle Dengan Apik Saya Bilang Jadi Ya Itulah Sekarang Akan Saya Berikan Kepada Anda Ya Rahasia Rahasia Rahasianya Saya Berikan Nah Kan Begitu Sekarang Ini kan Gambar Aslinya Skemanya Ini Perhatikan Ya Silahkan Perhatikan Ini Bisa Dilihat Ya Jadi Ini Kaki Satu Sampai Sekian Kita Biarin Kosong Ini Sudah Standar Ya Ini Satu Daya Satu Dua Tiga Empat Ya Yang Lima Tidak Dikonek Ya Ini Ini Dekopel 0,1 Mikro Dekopel Kemudian Baru Disini Ada Output Ada Pembalikan Gemak Jadi Setiap Ini Misalnya Ini Kaki 14 Dan 15 Itu Adalah Output Ya Daripada Kerja Demodulator Di Dalamnya Ya Nah Ini Output Ya 14 Dan 15 Ini Ya Ini Output Nah Kemudian Ini Mesin Kontrol PFO Di Dalam PFO Sekalian Ya Ya PFO Ya Dia Tidak Ada Kalau Kalau Yang Digital Begini Tidak Ada LFO LFO Itu Yang Kelasnya Lebih Tinggi Yang Nantinya Bisa Menghasilkan Efek Bunyi Seperti Flanger Dan Tremolo Yang Lebih Akurat Ya Nah Disitu Ada Nanti Nanti Saya Ceritakan Ya Dari Mana Datangnya Bunyi Apa Itu Ambien Dan Sebagainya Sekarang Kita Perhatikan Ini Kakinya Ini Standar Ya Dari Rekomendasi Fabrik Ya Jadi Kesini Dilihat Ini Salah Satu Output Ini Ya Ada 5 Kilo 6 Kemudian Kemudian 10 N Di Dekopel Ya Disaring Agar Treble Tidak Begitu Keluar Dan Kemudian Ada Ini Ada Level Control Ya Nantinya Ini Dibalikan Ke Input Lagi Bergabung Blending Ya Jadi Ini Kan Bisa Dilihat Ini 10 Micro Ya Nah Ini Ada 4,7 Micro Sama Gemuknya Sama Lebarnya Area Frekuensi Mulai Dari Low Sampai High Dibalikan Lagi Kedepan Untuk Diproses Diulang Lagi Menghasilkan Echo Kan Begitu Ya Kan Nah Ini Skema Asli Ya Perhatikan Disini Ya Ada Di Kaki Sini Kaki Berapa Ini 14 Dan Kemudian Ini 13 Ya Ada Ini Nah Kemudian Kaki 12 Ada Ini Ya Perhatikan Di Standarnya Ini Anda Mungkin Sudah Apal Ini Berapa Resistor Disini 10K 10K 15K Oke Ya Nah Sekarang Perhatikan Ini 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 kan Output Kaki 15 Ya Nah Sebetulnya Inputnya Itu Ya Nah Cuma Disini Ada Namanya Itu Eh Istilahnya Itu Compare Ya Pembanding Ya Makanya Disini Ada 10K 10K Sama Ya Kan Disatukan Ujungnya Di titik Inilah Input Ya Nah Jadi Nantinya Dimasukkan Sinyal Semakin Besar Sinyal Dimasukkan Maka Ekonya Yang Keluar Disini Akan Semakin Besar Amplitudonya Ya Kan Nah Ini Jalurnya Lebar Mulai Dari Low Sampai High Ya Disini Bisa Kita Lihat Kapasitornya Itu 4,7 Ya Berarti Low Masuk Masuk Semua Nah Disini Ada Namanya Itu Kalau Di Transistor Itu Kan Istilahnya Kalau ada Kapasitor Kapasitor Kecil Ini Kan Istilahnya Dekopel Atau Netralisasi Nah Kalau Disini Adalah Kumpan Balik Artinya Dibalikan Ya Kalau Tanpa Ini Ya 560 PF Tanpa Ini Maka Jalurnya Terlalu Lebar Sehingga Dia Terjadi Osilasi Di Dalamnya Itu Bedenging Ya Nah Sini Harus Dibeli Minimal Ini 100 PF Ya Agar Guncangannya Itu Tidak Terjadi Agar Dia Diam Namun Kalau Diberi 100 PF Berarti Kumpan Balik Negatif Itu Masih Bisa Membalikkan Nada High Ya Semakin Besar Kita Buat Kapasitor Disini Maka Bunyinya Akan Semakin Mendem High Akan Semakin Mendem Ya Nah Kita Akan Disini Proyek Kita Bukanlah Membuat Ripe Sebagus FP1 Yang Harganya 400an Ribu Harga Chip Bukan Ya Itu Namanya Ngoyo Ya Harga IC 4000 Perak Mau Menandingi IC 400 Ribu Itu Ngoyo Kalau Kita Bergaul Sama Ini Nah Beda Halnya Kalau Berupa Sirkuit Ya Berupa Pre-Aim Saya Kan Membuat Pre-Aim Pro Ya Tidak Perlu Equaliser Equaliser Cukup Diatur Melalui Nafas Pengguna Mic Ya Dia Bisa Atur Sendiri Melalui Tekanan Suaranya Fiberanya Ya Saya Menggunakan Transistor Dan IC Murah Murah Meriah Tapi Perangkatnya Berupa Suatu Blok Ya Jadi Beda Sama Ini Kan Jadi Blok Yang Saya Buat Itu Harganya Bukan Murah Lagi Ya Kan Bisa Lebih 10 Juta Loh Tapi Yang Disainginya Perangkat Perangkat Yang Harganya Bisa Totalnya Itu Melebih 15 Juta Sampai 200an Juta Kan Begitu Nah Itulah Peranan Namanya Teknik Yang Selalu Saya Coba Sampaikan Agar Teman-teman Semua Memahami Jangan Rumus Yang Dihapal Gak Ada Guna Jangan Informasi Informasi Seperpat Oh Ini Seperpat Begini Begini Jangan Praktik Kuncinya Saya Berikan Pemahaman Silahkan Anda Praktik Itulah Guru Terbaik Ya Jadi Sekarang Saya Balik Di Tengah Ini Ada Nah Sekarang Begini Dulu Ini Dulu Jadi Ini Kan IC Delay IC Eko Dimasukkan Disini Maka Nanti Sinyalnya Itu Akan Mengulang Akan Mengulang Akan Mantul Mantul Di Mesin Modulator Kalau Kita Mengikuti Sakema Rekomendasi Fabrik Ini Apa Adanya Seperti Ini Ya Kita Hanya Bisa Mendapatkan Ambien Ya Ambien Itu Bukan Gemah Ambien Itu Adalah Nuansa Ruang Ya Nuansa Ruang Jadi Kalau Ambien Itu Dibuat Setelannya Itu Kita Setel Bisa Dengan Input Kita Perbesar Ambien Ini Akan Kuat Untuk IC Ini Ya Tapi Gemah Pantul Nya Juga Akan Semakin Kuat Jadi Bedakan Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Ya Dalam Kerjanya IC Delay Itu Ada Dua Hal Yang Terjadi Ada Gemah Dan Ada Ambien Kalau Kita Mengikuti Skema Dasar Begini Ya Mau Di Apa Apain Kalau Ininya Tetap Besar Mikronya Ini Ya Kemudian Cara Kita Membalikkannya Begini Ya Kan Nah Itu Semakin Besar Ambien Kita Dapat Memang Ekonya Itu Bagus Ambien Bagus Tapi Pantulnya Juga Bagus Ngulang Ulang Terus Mantul Mantul Kan Begitu Sementara Kalau Kita Ingin Bikin DSP DSP Itu Gak Boleh Ada Pantulan Yang Boleh DSP Itu Ambien Ruang Itu Simulasi Nuansa Ruangan Itu Itu Berekor Bukan Pantulan Ekor Tapi Satu Tapi Manjang Misalnya Bunyi Perkus Tek 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 Kalau Pinggir Drum Itu Diketuk Ya Kan Tek Tek Loh Bukan 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 Ngeko Tek 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 Kek Nah Disitulah Sekarang Bagaimana Kiat kita Agar Ambiennya Keluar Kuat Tapi gemanya gak ada Ya kan Bukan perjuangan yang kecil Kita makanya saya bilang Kita gak boleh ikut saja dengan datasheet Boleh jadi mereka juga belum tahu Enginernya di pabrik itu ya Bahwa dengan Apa yang mereka bikin di dalam perutnya ini Sebetulnya bisa demikian Bisa demikian Boleh jadi mereka belum tahu Kenapa Karena yang namanya riset dan development itu Butuh biaya besar Butuh waktu yang lama Butuh pemikir-pemikir yang cerdas Nah jadi Tidak tertutup kemungkinan Kita jangan percaya begitu saja dengan datasheet Artinya ngikut saja begitu Jangan Nah saya selalu ajarkan Sejak lama di grup-grup pencerahan saya Sejak lebih 10 tahun yang lalu Sekarang Saya ini Nah ini kita lihat di sebelahnya Ada sinyal Sinus ya seperti ini Nah ini katakanlah ini yang begini-begini ini Rumput-rumput ya Rumput-rumput Karakter ini Karakter ini Nah inilah yang Yang kalau dalam proses digital itu harus dibuang Tinggal lah dasar aslinya gitu Agar apa? Agar pada dasar yang asli itu Lebih mudah dibuat anak tangganya Jadi kerja DDA komperternya itu Tidak begitu rumit Kinerja keseluruhannya terkoreksi dengan lebih mudah Kan begitu bahasanya Nah Makanya sampai ada yang koreksinya sampai 52 kali setiap detik Ada Bagus sekali hasil bunyinya Artinya itu memang betul-betul alami gitu Ya natural Tapi harganya juga natural Itu mixing konsol portable aja dari Yamaha itu Mau 800 juta harganya itu Ya besarnya cuman Besar dikit dari laptop aja itu Anda cek aja lah Banyak ya Tapi produk demikian tidak masuk ke Indonesia Karena barang yang tidak bakal laku Tidak bakal terbeli Bukan gak laku Kalau di negara maju orang-orang pakai itu Karena sanggup beli Nah sekarang ini Ini sinyal Satu sinyal kita masukkan Padahal sinyal itu sebetulnya kan banyak Ini kita beri contoh Tentang yang namanya itu delay Kenapa terjadi echo Nah ini ya Pada IC digital Itu kan ada memori Nanti dimasukkan satu begini Masuk ke dalam memorinya Kan ada setelan itu Temer Kapan dia mengeluarkan lagi Ya kan Berupa gema Nah inilah gemanya Dikeluarkan lagi Kita setel Semakin lama kita setel waktunya Makin jauh jaraknya ini ya Bisa lihat ya kan Tapi disini Tidak ada gereget Yang namanya itu Envelope Ya Dalam teknik audio Dalam teknik modulasi Modulator Ada namanya itu Envelope Envelope itulah yang Berupakan Berupakan Nantinya Itu hasil samping Ya Saya kasih tahu Envelope itu Dalam setiap modulasi Itu adalah hasil sampling Dia bisa di setel Ya Atau bisa auto Ya Itu dengan perangkat yang lebih Dengan Maksudnya Dengan IC yang lebih Kompleks 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 itu artinya Di dalam mesinnya itu Terdapat lebih banyak Petugas-petugas Ya Jadi Nah disini Cuma ada gema Gema Mengulang-ulang Mantul-mantul Ya Nah Kita bikin kuat Sinyalnya itu Ya Sampai Gemanya kuat Oke Tetap bergema Aja Ya Nah Sekarang perhatikan Karena di dalam IC Eco digital Itu ada Modulator Kita masukkan Ini satu Kalau chip yang mahal Itu akan gampang Membentuk Ini namanya Ini Lihat garis biru Ini envelope Namanya Envelope Nah Jadi pada Perutnya itu Nantinya Kalau bisa Envelope ini Dikeluarkan Nanti di Modulatornya Nah Ya kan Nah Inilah yang Kita sebut Sebagai Yang membuat Itu bunyinya Itu kayak ada Chorus Kayak ada Planger Ini envelope Namanya Nah Ya Nah sekarang Bagaimana Kita membuat Gemanya ini Secukupnya Saja Gitu Jangan sampai Nanti Kedengarannya Keluar Berulang-ulang Gemanya Emplopnya Tidak ada Bagaimana Supaya Kita membuat Emplop ini Baru terjadi Kalau Gainnya Kuat Nah kan Serba Salah Kita kan Kalau kita Bikin Gainnya Kuat Malah Mantul-mantul Bagaimana Caranya Begini Nah Ini kan Di kertas Ini juga Nah Ini ada Ini versi 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 yang Saya Buat Ini Yang Versi Kita Bicarakan Standar Tadi Ini Versi Yang Sudah Saya Upgrade Ya Nah Ini Dilihat Disini Ada Op-M Ya Boleh Pakai 072 Boleh Pakai 4558 Lebih Bagus Ini Separoh Itu Separoh Ya Jadi Ini Sistemnya Murni Artinya Murni Tidak Ada Blending Kalau Disini Sinyal Masuk Nanti Diblending Dengan Yang Dibalikkan Lagi Ya Jadi Terjadi Pencampuran Makanya Bisa Disetel Bisa Dihilangkan Gemanya Atau Bisa Dibuat Gemanya Ya Kan Artinya Kalau Ini Dikecilkan Levelnya Maka Gemanya Tidak Ada Itu Yang Langsung Aja Yang Kita Dengar Ini Keluar Ya Karena Apa Karena Gema Dari Sini Itu Tidak Dibalikkan Oke Nah Sekarang Kalau Sistem Ini Tidak Ada Blendingan Blendingan Ada Tapi Nanti Kita Bahas Sekarang Ini Perhatikan Kalau Disana Tadi Disini 560 PF Pasang Disini Yang 3 Nano 3 Atau 3 Nano 9 Gunanya Apa Itu Yang Namanya Mesin Modulator Di Dalamnya Ini Itu Sangat Sensitif Kepada Nada Rendah Dan Nada Tinggi Saya Ulangi Itu Modulator Di Dalamnya Ini Sensitif Terhadap Nada Rendah Dan Nada Tinggi Audio Jadi Kalau Disini Kita Bikin Mikro Otomatis Nada Rendah Itu Besar Masuknya Oke Nah Sekarang Ini Kita Buat Cuma 10 Nano Di Jalur Masuknya Ini 10 Nano Cuma Pokal Saja Sekitar Middle Pokal Saja Itu Nantinya Apalagi Kalau Diperkuat Dulu Disini Jadi Sinyal Asli Misalnya RMS Misalnya 1V Dari Sumber Ya Dari Sumber 1V Ya Kita Perkuat Gak 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 Sampailah 1V Biasanya Cuman Kalau Dari Ini Unitnya Kan Pemasangannya Dari Apa Namanya Itu Dari Preamp Juga Dari Preamp Low Level Juga Yang Kira Kira Mungkin 100 Millipol Keluarannya Atau 200 Millipol Paling Tinggi Nah Di Perkuat Ini 27 Bagi 3,3 Berapa Kali Misalnya Katakanlah 10 Kali Semuanya Kita Perkuat Ada Low Ya Karena Disini 4,7 Mikro Ada Low Dan Lain Sebagainya Kita Perkuat Ya Nah Kemudian Ini Penting Ini Penting Ya Jadi Disini Seperti Tergambar Ini Ini Tadinya Kan Trimport Setelan Ya Sebaiknya Jangan Disetel Habis Sampai Habis Makanya Saya Buat Disini Sisa Di Trimport Itu Sekitar 1 Kilo 8 Nah Ini Harus Ada Ya Karena Kinerja Keseluruhannya Itu Nanti Akan Sinergis Nah Dari Sini Ada 22 Kilo 22 Kilo Masuk 10 Nano Ya Baru Dimasukkan Kesini Ini Masuk Kemodulator Di Dalamnya Ya Yang Kita Masukkan Kan Gak Ada Low Ya Gak Ada Low Itu Mid Vokal Yang Bahkan Sangat Tinggi Ini Karena Ini Diperkuat Disini Kan Yang Kita Masukkan Ada High Masuk Nada Tinggi Trebel Nah Itu Kan Langsung Disini Kita Garap Ya Sebelum Terlanjur Masuk Kompresor Modulator Jadi High Kita Pangkas Dulu Kita Jadikan Apa Ini Dulu Apa Namanya Umpan Balik Negatif 3 N3 Makanya High Kecil Jadi Yang Kita Masukkan Akhirnya Kedalam Modulator Hanya Middle Tanpa Low Tanpa High Hasilnya Apa Hasilnya Adalah Kerja Yang Levelnya Cuman Kecil Gak 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 Bener Jadi Kalau Semakin Besar Disini Nanonya Itu Kerja Ekonya Akan Semakin Kecil Benar Sekali Namun Semakin Akurat Bukan Berarti Gak Ada Lagi High Ada Nanti Saya Ceritakan Ya Jadi Kita Jangan Sembarang Sembarang Menuduh Aja Ya Nah Kemudian Ini Biasa Seperti Standar Ya Ada 560 PFA Oke Nah Sekarang Perhatikan Ini Ini Dari Kaki 12 13 14 Ini Kan Standarnya Begini Ya Anda Lihat Yang Di Tengah Ini 10K Sekarang Anda Lihat Ini Yang Kaki Di Tengah 2,2 2,2 Jangan Dilangsungkan Jangan Dilangsungkan Ya Ada 2,2 Nah Disini Berapa Kilo Ini Anda Lihat Disini Ya Nah Ya Nah Kemudian Ini Ada Saya Buat Disini Umpen Pembalikan Ya Kesini Ada Ada Juga Dari Kaki 14 Ada Tapi Cuma Middle Lihat Ini Middle Ya Nah Yang Kira-kira Ini Perbandingannya Disini Kan Kalau Ini Trimport Ya 15 Kilo Dan 47 Ini Kira-kira Kan Lebih Sedikit Dari Separoh Ini Jatuhnya Ya Kan Nah Pokoknya Inilah Hasilnya Kombinasinya Yang Saya Dapat Yang Hasilnya Seperti Video Saya Yang Lalu Tentang DSP Mobil Ya Nah Itu Pantulannya Boleh Dibilang Gak Ada Ambiencenya Kuat Di Bagian Middle Itulah Yang Kita Perlukan Ambiencenya Envelope Nah Untuk Kaki Yang Ini Anda Lihat Ini Saya Beri Disini Dulu 33 Nano Tapi Disininya Besar 10 Mikro Air Ketebalannya Tetap Terjaga Balik Kesini Cuma Kecil Balik Tapi Kecil Nah Kemudian Disini Dari Kaki 12 Juga Ada Tapis Lagi 33 Nano Ya Masuk Kesini Nah Ini Kecil Gak Seperti Ini Yang Saya Balikkan Tapi Saya Membalikannya Kesini Kalau Tadi Baliknya Kesini Sekarang Saya Bentrokan Dengan Sinyal Yang Mau Dimasukkan Nanti Kapan Kapan Kalau Sudah Banyak Ini Kan Kita Baru Judul Judul Besar Apa Itu Ampli Apa Itu Ripet Itu Banyak Nanti Anak Anak Detail Detail Yang Bisa Saya Ceritakan Kenapa Kok Baliknya Kesini Kenapa Baliknya Kesini Ya Kan Sekarang Sebelum Kita Tuntaskan Ini Anda Lihat Disini Output Kita Ambil Sini Kan Ripet Kecil Ya Ripet Kecil Tapi Maksudnya Sinyalnya Kecil Karena Ini 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 3,3 Nano Ya Kan Gak Masalah Sinyalnya Kecil Tapi Ambiennya Kuat Ini Ambiennya Kuat Dibandingkan Pantulannya Gak Ada Nah Masukkan Sini Kasih Mikro Yang Cukup Juga Besar Nah Ini Biasa Imperting Ya Jadi Kasih Air 10 Dikuatkan 2 kali Lipat Ini Ini 22 Kilo Ya Ini Namanya Dikuatkan Diperkuatkan Disini Dari Yang Masuk Sini 2 Kali Lipat Oke 2 Kali Lipat Ya Itu Untuk Yang Dari Sini Kan Cuman Ada Meat Ini Meat Dan Ambien Yang Kuat Low Nya Nggak Ada Treble Nya Dikit Nah Sekarang Apa Fungsinya Ini Ini Adalah Membypass 10 Kilo Dengan 6 Nano 8 Jadi Anggap Ini Nggak Ada Anggap Ini 1 Ini 22 Berarti Hanya Kita Perkuat 22 Kali Kalau Sinyal Normalnya Kita Perkuat 2 Kali 22 Bagi 10 Dua Kali Kan Nah Kalau Ini Dengan Adanya Ini Ini Kan Ada Kecil Ini Cuman 220 Ohm Ini Harus Ada Jangan Sampai Tak Ada Ya Nanti Kapan Kapan Kita Bahas Ya Apa Fungsinya Apa Bedanya Kenapa Begini Kenapa Begitu Ya Nah Otomatis Di Outputnya Ini High Nya Ada Treble Nya Ada Middle Nya Kuat Ambien Nya Pantulan Nggak Ada Begitu Guys Nah Oke Sekarang Berhubung Di Masjid Sudah Mulai Ada Pengajian Mau Lohor Kita Sudah Iya Nanti Kita Lanjutkan Lagi Ini Ya Mungkin Saya Akan Melanjutkan Tentang Memahami Amplifier Ya Apa Bagian Bagiannya Amplifier Itu Terbagi Berapa Apa Itu Bayes Ya Ada Nanti Istilah Istilah Yang Jangan Diikuti Ya Seperti DCO Ya DCO Itu Sama Sekali Bukanlah Offset Nul Internasional Offset Nul Oleh Orang Indonesia Dibuatlah Suatu Istilah DCO Yang Katanya Itu DCO DC Offset Ibaratnya Kalau Di Output Ampli Itu Ada Tegangan Sampai 10 Pol Nah Dia Bilang Itu DCO Ya Kalau Udah Sampai Lebih Dari 1 Pol Di Output Itu Ampli Rusak Bukan DCO Ampli Rusak Ampli Tidak Bener Nanti Saya Ceritakan Cari Aja Di Kamus Teknik Di Wiki Wikipedia Cari Apakah Ketemu DCO Silahkan Anda Cari Jadi Kalau Istilah Yang Benar Di Wiki Wiki Oke Oke Nanti Udahlah Kita Kita Lanjutkan Mudah-mudahan Ada Mampuatnya Nanti Kita Berikan Pemahaman Pemahaman Yang Lebih Rinci Mengenai Repet Saya Tidak Bisa Berikan Skema Makanya Ini Saya Shooting Dengan Idefinisi Pelan-pelan Supaya Anda Bisa Menggambarkan Ini Sendiri Ya Saya Tidak Bisa Beri Skema Karena Saya Bukan Mahir Membuat Aplikasi Aplikasi Dan Lain Sebagainya Oke Semoga Bermanfaat Terima Kasih